Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kita masih di sekitaran alun-alun Bandung barusan tadi selesai naik Bandros keliling kota Bandung ini ada jajanan khas Bandung ada Siomai Batagor dan itu di depan sana kalian bisa lihat itu menara Masjid Raya Bandung letaknya ada di dalam alun-alun atau di samping dan ini parkiran basement alun-alun di depan sana kelihatan ada terowongan Asia Afrika dan di tengah jalan ini ada monumen atau Tugu Asia Afrika dan di depan sana sepanjang jalan itu merupakan jalan Asia Afrika ini ada es krim durian kita berada di samping halte alun-alun Bandung atau halte transmetro Pasundan ada es campur ada mie baso juga ada Batagor di sekitaran halte alun-alun Bandung di sekitaran halte alun-alun Bandung sini ini rute bis transmetro Pasundan koridor 2 dari halte alun-alun sini Asia Afrika oke saatnya kembali ke hotel kalian bisa ikuti video perjalanan dari alun-alun sini kembali ke hotel menggunakan becak sudah di atas becak kita mulai perjalanan ini dari depan halte metro Transpa Sundan atau halte alun-alun Bandung kita ada persis di sepanjang jalan Asia Afrika di kanan kita ini hotel Maison teras kita di depan nanti belok kanan masuk jalan Bancai kita sudah belok kanan tidak jauh dari alun-alun tadi masuk jalan Bancai di sebelah kiri ini gedung bangunan kantor pos Bandung lokasinya di jalan Asia Afrika dihitung dari depan sana nanti di depan ada Monumen Penjara Bancai juga ada Museum Lapas Bancai terkenal karena ada patung Soekarno lagi duduk, sedang duduk ini di depan sebelah kanan di atas kalian bisa lihat ada papan penanda Monumen Penjara Bancai ada patung Soekarno di dalam agak ke dalam sedikit yang tempat Soekarno duduk itu Monumen Lapasnya saya baru ingat ternyata saat kita naik Bandros tadi kita melewati Monumen Lapas dan Monumen Penjara Bancai kita masih di sepanjang jalan Bancai jalan ini terkenal sekali dengan banyaknya toko on-the-deal kendaraan bermotor atau suku cadang motor baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 seperti yang bisa kalian lihat sepanjang jalan kiri dan kanan kita banyak sekali toko-toko yang menjual alat-alat kendaraan bermotor selain alat-alat kendaraan bermotor juga ada toko-toko yang menjual alat-alat listrik kelistrikan di depan ini kiri dan kanan masuk jalan Sunia Raja masuk jalan Sunia Raja di sebelah kiri ini jalan stasiun timur cuma beberapa ratus meter dari stasiun Bandung kita lurus ini masuk jalan besar jalan perintis kemerdekaan di atas ini rel kereta api yang ke kiri menuju ke stasiun Bandung khusus untuk kendaraan pendek kendaraan tinggi tidak bisa lewat ini di sebelah kiri ada patung tentara pelajar lokasi di sepanjang jalan perintis kemerdekaan ini kita belok kiri di sini masuk jalan kebun Jukut di kiri ini rel kereta yang menuju ke depan sana stasiun Bandung nanti di depan kita belok kanan ke jalan Otista di sebelah kiri ini ada hotel hotel Guntur lokasi di sepanjang jalan Otista ini jalan Oto Iskandar Dinatan di depan nanti kita belok kiri masuk jalan kebun Kawung arah ke stasiun Bandung jadi kita agak memutar tadi di depan ini sebelah kiri ada lagi hotel namanya Hotel Arion di depan ini kita belok kiri masuk jalan kebun Kawung di depan itu kalian bisa lihat ada gedung namanya gedung Pakuan bekas gedung residen jaman Belanda di dalamnya juga ada taman taman kota Pakuan di depan kelihatan ada Tugu di tengah itu Tugu kebun Kawung Tugu pertigaan kebun Kawung yang belok kanan arah jalan Cicendo kita di sepanjang jalan kebun Kawung di depan sana cuma beberapa puluh meter dari sini sampai ke stasiun Bandung jadi lokasi stasiun Bandung adanya di jalan kebun Kawung di sebelah kanan ini ada hotel namanya Grand Sophia dan persis di seberangnya merupakan pintu masuk dari stasiun Bandung itu dia pintu masuk stasiun Bandung dan ini akses keluarnya dari stasiun keluar dari stasiun kalian akan lihat ini toko oleh-oleh khas Bandung selamat datang di kota Bandung buat yang baru masuk menggunakan kereta buat kalian yang datang ke Bandung menggunakan kereta di sekitar stasiun sini banyak sekali hotel-hotel maupun losmen penginapan mulai dari yang mahal sampai yang murah ada kalian bisa tentukan sesuai budget di depan itu samping Indomaret ada jalan masuk ke Kartikasari salah satu pusat oleh-oleh Bandung yang cukup terkenal di jalan kebun Kawung ini dan ini juga ada Denhag Kelapertar di sebelah kiri ini banyak berjejer warung-warung makan kalau malam suasananya cukup rame di sini di kanan ini ada Mutiara Hotel tempat kita menginap di depan belok kiri tapi karena kita mau ke Indomaret kita ke kanan dulu kita mau lewatin ada SMA negeri Bandung SMA 6 di depan kita ini kiri dan kanannya merupakan jalan Cokro Aminoto Pasir Kaliki ini dia SMA negeri 6 Bandung letaknya di jalan Cokro Aminoto sini di pusat kota pinggir jalan besar Cokro Aminoto Pasir Kaliki kebetulan sekarang jam-jam keluar sekolah jadi anak-anak sekolah sudah mulai pada pulang di sepanjang jalan ini juga banyak restoran dan hotel-hotel tempat menginap bisa dikatakan mayoritas jalanan di Bandung sini satu arah jarang sekali kita lihat ada yang berlawanan arah di sebelah kiri ini ada hotel jelita para hiangan di depan sudah dekat Indomaret kita mau mampir sebentar setelah dari sana kita mau mampir ke SMA negeri 6 seperti ini suasana di dalam Indomaret banyak banyak sekali anak sekolah dari sini kita mau lanjut ke SMA negeri 6 Bandung kita mau lihat disana lebih rame lagi anak sekolahan yang keluar terima kasih Terima kasih.